Intro Pasca adanya hakim dan pegawai yang terpapar COVID-19 gedung pengadilan negeri Surabaya setiap harinya melakukan sterilisasi, bahkan setiap pagi dan sore dilakukan penyemprotan desinfektan di seluruh sudut gedung pengadilan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir mata rantai penularan virus corona di lingkungan lembaga peradilan tersebut. Selain itu, di depan gerbang pintu masuk ditempatkan bilik sterilisasi bagi pegawai maupun pengunjung, pengadilan yang akan memasuki tempat tersebut. Rencananya pihak pengadilan juga akan melakukan rapi tes ulan jika masa lockdown pengadilan selama 2 pekan ini telah usai. Kita kan sekarang alat itu ada yang kayak penyemprotan DB itu apa namanya itu? Togging gitu kan. Nah kita lagi, saya lagi perintahkan bagi umum untuk mencari alat itu nanti. Itu juga untuk kita ini kan, kita pakai. Karena menurut informasi itu juga cukup bagus ketik untuk membunuh virus-virus yang menengkel, yang ada di ruangan. Kalau di samping itu juga nanti kita akan upayakan lagi. Kalau abis masa ini kita akan upayakan lagi itu, kita lebih lebih tadi. Dan itu sehingga yang masuk ini nanti itu betul mereka untuk sehat dan tidak terkensi virus-virus corona. Hingga kini pihak pengadilan negeri Surabaya masih melakukan penutupan sementara layanan persidangan selama 2 pekan mulai tanggal 10 sampai 24 Agustus mendatang. Namun ada pengecualian bagi masyarakat pencari keadilan yang melakukan upaya banding maupun sidang pidana yang masa penahanan terdakwa akan habis, mereka tetap akan dilayani pihak pengadilan. Terima kasih.